KPU Kaltim luncurkan tahapan pilkada 2024, berharap partisipasi pemilih lebih meningkat, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Provinsi Kalimantan Timur melakukan peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Selasa, 30 April 2024, peluncuran tahapan pemilihan kepala daerah, pilkada, yang berlangsung di halaman parkir Gorkadriye Oening Sempaja Samarinda ini berlangsung sangat meriah dengan dihadiri ratusan masyarakat Kaltim. Kegiatan ini bahkan dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI, Hashim Ashari, Penjabat, PJ, Gubernur Kalim Akmal Malik dan Ketua KPU Kalim Fahmi Idris serta komisioner lainnya. Acara ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Jingle pilkada serta maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalim bernama Anggrek Integrasi, Anggi. Pemilihan maskot ini berlatar keindahan terintegrasi Anggrek Hitam khas Kalim. Kemeriahan peluncuran tahapan pilkada ini semakin terasa dengan penampilan salah satu band ternama Indonesia, Kotak, Insya Allah 27 November nanti kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Jangan lupa datang ke TPS, laksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Ajak Akmal Malik di depan ratusan penggemar setiap kotak, Ketua KPU RI Hashim Ashari yang juga menyempatkan hadir pada peluncuran itu mengatakan sangat berbangga karena antusias warga Kalim yang luar biasa, malam hari ini saya senang sekali. Terima kasih kepada KPU Kalim. Peluncuran malam ini diikuti masyarakat yang banyak sekali. Kata Hashim Ashari, pilkada ini dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jangan lupa 27 November kita nyoblos di TPS masing-masing. Imbuhnya, baik Akmal Malik dan Hashim Ashari berharap agar tingkat partisipasi pemilih di Kalim untuk pilkada nanti akan lebih meningkat dibanding pilpres dan pilek yang berlangsung 14 Februari lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.